Intro Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi memfasilitasi kegiatan rapat supervisi dan evaluasi dari Biro Kepegawaian dan Organisasi BNN Republik Indonesia bertempat di Allah Kantor BNN Provinsi Jambi. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Tebo Bapak Syahlan Arfan dan Kepala Badan Kesbangpol Tanjung Jabung Barat Bapak Dr. Handes R. Aziz Muslim yang didampingi Kepala BKD Tanjung Jabung Barat Bapak Dr. Handes Encep Jerkasi. Dalam kesempatan tersebut ke Subak Ortala BNN Republik Indonesia sekaligus Ketua Tim Supervisi Bapak Latiful Akbar menyampaikan permintaan maaf kepada kedua perwakilan pemerintah Kabupaten Tebo dan Tanjung Jabung Barat mengenai pengusulan pembentukan BNN Kabupaten di kedua kabupaten yang untuk saat ini belum bisa terpenuhi walaupun dua kabupaten tersebut sudah masuk dalam kategori penilaian dan memenuhi kriteria untuk pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten. Hal ini terkait dengan adanya surat tentang penguatan kapasitas organisasi instansi vertikal Badan Narkotika Nasional dari Kemenpan. Surat tersebut menyatakan BNN saat ini diprioritaskan pada evaluasi terhadap instansi vertikal yang telah terbentuk juga perlu dilakukan optimalisasi terhadap kapasitas organisasi dan sumber daya pada instansi yang sudah ada. Wakil Bupati Tebo Bapak Syahlan Arfan menyampaikan rasa sedih dan kecewa terhadap keputusan tersebut. Terbentuknya BNN Kabupaten di Kabupaten Tebo sangat didukung oleh pemerintah Kabupaten Tebo dengan disiapkan infrastruktur dan SDM dibutuhkan. Hal ini senada juga disampaikan Kepala Badan Kes Bangpol Tanjung Jabung Barat Dr. Handes R. Aziz Muslim yang mengatakan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah kabupaten yang rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagai jalur masuk barang haram ini ke Provinsi Jambi. Walaupun demikian, masing-masing pemerintah kabupaten bersepakat bahwa mereka akan tetap mendukung dan selalu berperan aktif dalam program anti-narkoba. Menanggapi pernyataan tersebut, Bapak Latiful Akbar mengatakan bahwa BNN akan tetap berusaha mengajukan pembentukan BNN Kabupaten di dua kabupaten ini pada tahun depan. Sejak 2016 sedang menyusulkan pembentukan BNNK di Tanjung Jabung Barat dan semangat betul. Mungkin informasi di media kan sudah banyak betul di Tanjung Jabung Barat itu penangkapan-penangkapan kesempatan lakoba. Banyak betul lah. Kita berharap hadirnya BNNK ini kan paling tidak untuk mengentaskan, melunimalisir dari kegiatan barang haram itu. Tahu-tahu pertengahan 2018 datang surat dari BNN Kusat mengatakan bahwa pembentukan BNNK itu di moratorium, setop dulu. Kita daerah itu kecewa kan. Pengennya kita memberantas itu, mengentas itu, tahu-tahu BNNK-nya disetop pembentukannya. Mungkin ya kita tidak kesewa lah yang adanya kebijakan dari BNK itu. Jadi kalau untuk jalan selanjutnya gimana Pak? Ya yang jelas sekarang kan pihak dari Polres yang tentu bekerja keras. Dari Jambi, Mita Putri, Triberata TV, Salam Triberata.